Sebanyak 392 jemaah calon haji asal Kabupaten Sumedang mengikuti bimbingan Manasik Haji Masal tingkat Kabupaten tahun 2022. Sementara itu 210 calon haji lainnya gagal berangkat akibat pembatasan usia. Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, kami siang melaksanakan bimbingan Manasik Haji Masal. Kegiatan ini diikuti 392 calon haji di Gedung Islamic Center, Sumedang. Jumlah tersebut merupakan hasil pemangkasan dari kuota normal sebanyak 860 calon haji yang kini hanya mencapai kuota sebanyak 602 karena ada aturan baru dari Kementerian Agama RI. Ya Alhamdulillah, dengan segalaku disyukur kepada Allah, kita sebagai yang maha, yang selalu mengikuti Manasik, yang satu tahun kan bisa dua tahun, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sumedang mengatakan, setelah adanya aturan baru, total calon haji yang akan diberangkatkan dari Sumedang sebanyak 392. Kalau yang sekarang yang total akan diberangkatkan dari Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sumedang itu ada 392 calon jemaah haji. Dari total sebelumnya berapa? Total awal kalau kuota normal itu 860. Jadi diberangkatkan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pak Menteri, itu 45% dari kuota yang normal. Yang gagal karena faktor usia ada berapa Pak? Secara teknis ya 210, 210 yang gagal karena usianya di atas 65. Kini pihaknya tengah mempersiapkan keberangkatan calon haji pada tanggal 25 Juni nanti di Kloter 32. Yanuar Aditya, Sumedang.